Intro Halo semua, perkenalkan nama aku Melvina Patricia, umur aku 17 tahun Intro Dulu aku mengidap kanker leukemia di umur 3 tahun Lalu aku menjalani pengobatan selama 2 tahun Untuk gejala-gejalanya yang aku tau dari bunda itu demam tinggi yang gak turun-turun kak Intro Setelah aku tau aku pernah mengidap kanker Rasanya sedih, terus juga rasanya kayak berbeda dari yang lain Tapi seiring berjalannya waktu, aku menerima keadaan aku Dan aku juga menganggap kanker itu sebagai anugerah dari Tuhan Karena dari kanker ini, aku bisa mempunyai bakat dan bisa mengeksplore diri aku Intro Kalau untuk itu sih gak ada yang beda sih, sama aja gitu Mungkin kalau di pelajaran olahraga Dibilang bisa gak kalau terlalu capek Atau gimana, kalau misalnya terlalu capek Gak usah ikut juga gak apa-apa gitu sih Tapi kalau untuk teman-teman Itu gak ada yang gimana-gimana gitu Karena aku juga gak pernah cerita yang memang mendalam Aku hanya beritahu mereka kalau aku pernah terjangkit kanker gitu Iya, yang aku tahu sih kemoterapi aja Terus sama minum obat Kalau untuk sekarang, gak ada sih Gak ada treatment atau pengobatan apapun Cuma mungkin kalau ada keluhan-keluhan Kontrol aja ke dokter Mungkin kalau aku gak tahu yang gak inget pas masa pengobatan Tapi kalau sesudahnya sih Ada perubahan mungkin postur tubuh aku Agak sedikit besar Karena waktu itu kan sering minum obat ya Jadi obatnya itu banyak mengandung buat nafsu makan Jadi setiap kalau misalnya minum obat itu Pasti badan aku Berat badannya pasti naik Terus juga gak bisa terlalu banyak duduk Karena bakal sakit gitu punggungnya Kesibukan aku sekarang itu sekolah Terus juga ikut lomba-lomba nyanyi Terus les nyanyi Terus juga kadang isi-isi event-event Di mall ataupun Di suatu acara gitu sih nyanyi Kalau dulu itu Cita-cita aku sebenarnya pengen jadi model Terus juga pengen jadi dokter gitu Tapi setelah aku bisa nyanyi Cita-cita aku pun berubah Itu menjadi penyanyi Yang buat aku semangat pastinya support dari orang tua Support dari bunda Sama support dari nenek Terus juga yang bikin aku semangat itu Diri aku sendiri Dengan cara percaya diri Terus juga selalu berpikiran positif Yang mempengaruhi hidup aku itu Yang pertama itu bunda Dan kedua itu nenek Dan ketiga pastinya diri aku sendiri Karena Bagi aku Bunda itu selalu nemenin aku kemana-mana Terus juga selalu jagain aku Nenek juga Selalu support aku dalam menyanyi Dan juga dalam Dulu masa pengobatan Terus juga Kenapa aku Masukin ke tiga nama itu Ke diri aku sendiri Karena aku yakin Pasti yang akan menolong aku Dan yang akan memberikan semangat lebih itu Diri aku sendiri Karena kalau dari diri sendiri Udah semangat Dan dari diri sendiri itu Sudah punya support system Untuk ke diri sendiri kita Itu Kedepannya akan Lebih Positif Untuk teman-teman Pejuang kanker Dimanapun kalian berada Semangat terus Kalian harus Tetap semangat Jangan putus asa Kalau kalian punya Cita-cita Atau punya bakat Kembangin Dan Gapai terus Cita-cita kalian Sampai Kalian Menggapainya Dan Impian itu terwujud Dan juga Terus Terus menjaga Pola hidup kalian Dan pokoknya Tetap semangat Hai Nama saya Desi Ibu Dari Melvina Patricia Awalnya Melvi Itu Awalnya itu Panas tinggi Turun naik Turun naik Selalu turun naik Terus Jadi kita bawa ke dokter Dokter masih Bilangnya itu Kayak panas dalam Atau Dokter Takutnya Kayak Awalnya ya Demam berdarah Nah Setelah itu Diperiksa Ke lab Darahnya Ternyata HB nya itu Turun Sampai Tiga Laju darah Lekositnya itu Naik Sampai Rp160.000 Terus Darah Apa Namanya Trombositnya itu Sampai Memang benar-benar Turun banget Sampai Rp54.000 Yang Di bawah Kewajaran ya Terus Dari situ Kita kontrol Terus Dirujuk lah Ke rumah sakit Harapan kita Nah disitu Dinyatakan Kelainan darah Tapi kita belum tahu Kelainan darahnya itu apa Jadi Diperiksa Lebih lanjut Akhirnya Melvi Divonis Kanker Lekimnya Langkah awalnya Kalau saya Dari awalnya Kalau anak Sudah sakit Panas Ya langsung aja Dibawa ke dokter Cuma Dari situ Kita sampai Sudah dua kali Ke dokter Masih dinyatakan Kayak panas Dalam aja Radang Hanya dikasih obat Setelah tiga hari Masih Begitu terus Kondisinya Kita bawa lagi Ke dokter Dan akhirnya Kita memutuskan Bawa ke rumah sakit Besar ya Di sini Nah dari situ Diperiksa Dan Dinyatakan Ya Seperti kayak Kelainan darah Akhirnya kita dirujuk Ke rumah sakit Harapan kita Perasaannya Waktu itu tuh Hancur ya Perasaan yang Enggak bisa Di Ungkapin Gitu Kayak diantara Takut kehilangan Anak Ya sedih Enggak bisa Ngomong Seperti apa Nanti Selanjutnya Tapi ya Tetap Kita tuh Berusaha Yang terbaik Untuk Melvina Kesulitan itu Pasti Gitu Karena Kita menjaga Anak Penyakit Punya penyakit Seperti cancer Itu kan Kalau untuk Orang awam itu Pasti yang Mengerihkan Gitu Apa ya Sulitnya Dalam pikiran kita Takut Gimana-gimana Anaknya Terus Tapi Sebagai orang tua pun Harus Berjuang Gitu Menepis Dari semua Pikiran kita Yang penting Waktu itu sih Melvi sehat Bagaimanapun Caranya harus sehat lagi Kekhawatiran Itu pasti ada Gitu Kedepannya seperti apa Apakah Melvi Waktu sekarang ini Sudah sehat Tapi Kedepannya Seperti apa ya Takut terulang lagi Atau apa Gitu Pasti ada Lebih kegiatan positif aja Untuk kegiatan Saya sendiri Untuk Melvina Gitu Kegiatannya Ya Sama sih Kayak ibu-ibu rumah tangga lain Gitu kan Mencari kesibukan Kerjaan Kerjaan Atau Apa Ngebangun Ngewira usaha Sendiri Gitu Kayak Usaha catering Atau apa Gitu Jadi Untuk menguatkan Saya sendiri Kalau Ini Saya kan Kita disini Tinggal bertiga Jadi Hanya ibu saya Buat penguat Saya jadi Untuk Ngedampingin Anak yang Punya Kanker ini Teteplah Kasih semangat Ke anak Untuk Kegiatan Positifnya Untuk Menjadi Orang tua Yang memang Benar-benar Harus Menghadapi Anak yang Mempunyai Kanker Kita sebenarnya Semuanya harus Semangat Itu aja Terima kasih